Audio Jump Seperti yang kita tahu, Lionel Messi akhirnya berhasil meraih gelar juara Piala Dunia, sesuatu yang membuat dirinya pantas mendapatkan predikat sejati, mengalahkan rivalnya Cristiano Ronaldo. Namun meski begitu, perdebatan nyatanya belum berakhir. Bahkan kini melibatkan para pemain Argentina di dalamnya. Kebanyakan dari mereka menyerang Ronaldo sebagai sosok yang lemah. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Messi Sanggot Sejati Itulah tagline yang sampai saat ini ramai diperbincangkan di media. Itu terjadi setelah pemain berusia 35 tahun tersebut resmi menjadi pemain terbaik, sekaligus mampu mengantarkan negaranya meraih gelar juara. Sesuatu yang gagal dilakukan oleh Ronaldo kali ini, mengingat pemain kelahiran media tersebut justru tampil buruk selama Piala Dunia. Ya, berdasarkan statistik, CR7 hanya mampu mencetak satu gol dalam lima pertandingan yang ia jalani. Bahkan dari lima laga itu, dua diantaranya dimulai Ronaldo lewat bangku cadangan. Melihat perbedaan yang saling bertolak belakang membuat Messi kini dianggap sebagai yang terbaik. Ya, hal itu beralasan karena saat ini Messi sudah meraih gelar Piala Dunia, sementara Ronaldo belum. Namun hal itu malah membuat fans garis-garis Ronaldo tidak terima. Karena baginya, Ronaldo tetaplah got sejati dalam sejarah sepak bola. Sikap itulah yang akhirnya membuat para pemain Argentina bereaksi, diantaranya yang ditunjukkan oleh Rodrigo de Paul. Dimana pemain Atletico itu menilai, jika fans Ronaldo bodoh-bodoh dan tidak mau menerima kenyataan. Setelah kami memenangkan Piala Dunia, perdebatan seharusnya sudah selesai. Leo adalah pemain terbaik dan itu akan berlaku selamanya. Mereka bodoh-bodoh dan tidak mau menerima fakta yang ada, kata de Paul pada The Guardian. Selain de Paul, masalah seperti ini sebenarnya juga pernah disinggung oleh Sergio Aguero. Ketika itu, Aguero tak terima saat melihat Garacho menilai, jika CR7 adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Anda bisa berbicara seperti itu karena Anda belum pernah bermain dengan yang terbaik, kata Aguero pada kolom komentar Instagram Garacho. Di sisi lain, sejauh ini Ronaldo masih diam dan tidak mau mengomentari tentang rivalitasnya dengan Messi. Ya, mantan pemain Juventus itu lebih memilih fokus untuk berlatih dan mencari klub baru pada Januari nanti. Itu harus dilakukan Ronaldo karena sampai saat ini statusnya masih tanpa klub, usai dilepas oleh Manchester United beberapa pekan yang lalu. Sehingga kini menarik ditunggu, di manakah yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi CR7, di saat orang-orang terus membandingkannya dengan Lionel Messi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.